Pemirsa warga Jakarta Utara yang melakukan perjalanan ke luar kota saat liburan panjang pekan lalu diminta menjalani swab test secara mandiri di Puskesmas. Untuk mengetahui informasi terkini kita bergabung dengan rekan Cinta Zanidia bersama juru kamera Fatan Jauhari. Cinta selamat pagi, berapa banyak orang yang sudah menjalani swab test dan juga berapa banyak dari warga yang akan menjalani swab test hari ini? Ya Nastiti, untuk data yang sudah kami dapatkan sejauh ini sudah ada 80 warga kecamatan Cilincing yang telah melakukan swab test setelah bepergian ke luar kota pada mementu melibur panjang maulid nabi yang lalu. Ada pun memang menurut informasi yang kami dapatkan untuk hari ini sudah terdapat 16 nama warga yang telah terdaftar untuk melakukan swab test hari ini. Yang mana ke-16 nama warga tersebut merupakan warga kecamatan Cilincing. Sebelumnya swab test ini dilakukan karena memang pihak suku dinas kesehatan Jakarta Utara telah memerintahkan seluruh warga Jakarta Utara untuk melakukan swab test setelah bepergian ke luar kota pada mementu melibur panjang maulid nabi yang lalu. Yang mana hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 dengan cara tracking dan juga tracing. Lalu swab test ini dilakukan di puskesmas kecamatan Cilincing yang mana memang seluruh masyarakat yang akan melakukan swab test ini diharuskan untuk datang langsung ke puskesmas kecamatan Cilincing. Yang mana hal ini dilakukan tantaran tidak ada warga yang ingin pihak puskesmas untuk datang ke rumah mereka masing-masing mengenakan APD lengkap. Tantaran dikhawatirkan hal ini dapat memunculkan terjadinya kehebohan. Menurut informasi yang kami dapatkan layanan swab test ini memang hanya dibuka dari jam 10 hingga jam setengah 12 siang saja. Dan juga bagi masyarakat yang akan melakukan swab test ini seluruhnya diharuskan untuk mengisi formulir digital terlebih dahulu yang sudah dipersiapkan oleh pihak gugus tugas COVID-19 tingkat RW agar mencegah terjadinya kerumunan yang ada di puskesmas kecamatan Cilincing ini. Nastiti. Dari data Dinas Kesehatan setempat, berapa jumlah warga yang melakukan perjalanan keluar kota saat libur panjang kemarin? Dan juga apakah ada sanksi bagi mereka yang tidak menjalani swab test mandiri? Ini juga terkait dengan harga swab test yang mahal. Kalau di puskesmas tempat cinta melaporkan saat ini di Cilincing, berapa harga swab test di sana? Ya, Nastiti. Memang menurut data suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara, ini sudah ada 300 nama warga kecamatan Cilincing yang telah pergi keluar kota pada mementum libur panjang maulid nabi kemarin yang mana memang data ini masih akan dikonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak gugus tugas dan juga pihak kelurahan. Dan jika ada warga yang tidak ingin melakukan swab test padahal namanya sudah terdaftar pada 300 nama tersebut, maka pihak puskesmas nantinya akan mengeluarkan surat perintah kepada warga-warga tersebut untuk melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing dan juga nantinya akan dikoordinasi lagi kepada pihak kelurahan dan juga pihak gugus tugas akan tindakan apa saja yang nantinya akan dilakukan kepada warga-warga ini. Dan juga menurut informasi yang kami dapatkan memang swab test untuk warga kecamatan Cilincing di puskesmas ini memang dilakukan secara gratis. Nah Siti. Baik, dilakukan secara gratis meskipun judulnya adalah swab test mandiri, itu adalah kabar yang mengembirakan bagi mereka yang baru pulang liburan panjang kemarin. Baik Cinta, terima kasih atas laporan Anda. Dan begini tadi pemeriksa rekan Cinta Zani, dia bersama juru kamera Fatan Johari melaporkan langsung dari Cilincing, Jakarta Utara.